Madura United bujuk Maitimo dan Kim Yefri tinggalkan Persib. Madura United dihubungkan dengan dua gelandang naturalisasi milik Persib Bandung, Rafael Maitimo dan Kim Yefri Kurniawan setelah Haruna Sumitro, manajer klub berjuluk Laskar sampai kerap itu mengungkapkan rencana klub menggaet gelandang naturalisasi. Meski Haruna masih enggan membeberkan nama pemain tengah yang diinginkan pelatih Gomez de Oliveira, tapi rumor sudah berkembang dan mengarah kepada Maitimo serta Kim. Kami sedang fokus menyelesaikan komunikasi dengan pemain naturalisasi di posisi gelandang yang masuk proyeksi tim. Kami harus segera menyelesaikan kesepakatan agar secepatnya beres dan segera ada kepastian, kata Haruna seperti di lansir bola.com, Jumat, tanggal 15 bulan 12 tahun 2017. Haruna cukup optimal bisa mendapatkan salah satu dari dua gelandang naturalisasi yang dibidik. Peluangnya 50-50. Ada beberapa pemain naturalisasi untuk posisi gelandang. Nanti saja ditunggu, ujarnya. Maitimo dan Kim sendiri belum bergabung untuk menjalani latihan bersama squad Maung Bandung yang sudah dimulai sejak Rabu, tanggal 13 bulan 12 tahun 2017. Maitimo masih berada di Belanda, sementara Kim berada di Jerman untuk menjalani terapi penyembuhan cedera patah tulang fibula di bagian kaki kirinya. Pelati Persib Boberto Carlos Mario Gomez sebelumnya berharap para pemain lama atau anggota squad Maung Bandung di Liga 1 musim 2017, semuanya sudah berkumpul pada pekan ketiga bulan Desember. Pelati asal Argentina tersebut ingin melihat situasi siapa saja pemain lama yang layak dipertahankan dan tidak, sebelum lebih serius melangkah untuk melakukan pembelian pemain anyar. Dibandingkan Kim, Maitimo sendiri sebenarnya sudah sejak lama dikabarkan diminati oleh Madura United. Sebelum kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2017, Maitimo sempat santer dikabarkan jadi rebutan PSM Makassar dan Madura United. Pemain berusia 33 tahun itu kemudian memilih PSM dan sempat membela Juku Eja di turnamen Piala Presiden 2017. Tapi persoalan kemudian muncul setelah Maitimo memutuskan pindah ke Persib dan membuat kubu PSM geram. Performa Maitimo bersama Persib di Liga 1 Indonesia 2017 bisa dikatakan kurang stabil. Tapi beberapa kali Maitimo menjadi pemecah kebuntuan dan mencetak gol penting. Bahkan, dia tercatat jadi pemain tersubur di squad Maung Bandung dengan mencetak 9 gol plus 4 asis atau umpan yang berbuah gol.